Jadi dia itu datang ya dari laut, bawa ikan tongkol, masih setengah hidup, jadi masih kayak gerak, 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 gerak gitu. Bawa pala juga sering digunakan sebagai obat insomnia. Betul sekali. Tapi pakarannya harus benar, kalau tidak nanti tidurnya... Sebenarnya makanan yang disebut sebagai kuliner tropis Nusantara itu tidak mengenal bawang putih. Jadi yang mana yang rempah, mana yang bumbu? Ini adalah rempah. Rempah itu lebih aromatik, ada rasa dan juga aromatik. Itu adalah bumbu. Kunyit bukan rempah. Jalur rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan jalur rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang jumpa. Hai Sobat Nusa, ketemu lagi dengan saya di obrolan jalur rempah. Saat ini saya ada di wilayah Kemang dan akan ketemu dengan The Super Coat, Chef Bara Papi Raja Wani. Jadi apalagi kalau kita tidak ngomongin soal kuliner dan kekayaan rempah Nusantara. Untuk itu langsung saja saya tidak tambah. Halo, Chef. Hai, Butri. Hai. Apa kabar kamu? Baik, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ini protokol yang sebenarnya mengingat masa lalu ya. Kayaknya Bapak-Ibu kita suka bilang kalau cuci tangan, cuci tangan. Ini malah jadi rajin. Wajib. Wajib. Dan nyanyi apa katanya sih? Apa nih? Kan mesti 20 detik. Oh iya, ada lagunya ya? Lagu apa yang gak ngapas? Lagu apa? Ada lagunya. Ada lagunya, tapi bagaimanapun saya tetapkan cuci tangan. Mau membantu pakai timer? Ya, beneran loh dia serius. Oke, sebelum mulai. Cuci tangan dulu semuanya. Kamu apa kabar? Baik, baik. Senang sekali sehat. Ya, yang paling penting itu kelihatannya sekarang ya. By the way, kita masak berdua, kita tidak pakai pelindung, bukannya, bukan berarti kita terus semena-mena, tapi maksudnya kebetulan kita berdua sudah melakukan prosedural testing. Test, yes. Kayaknya dengan kesibukan masak ini ya, jadi rutin juga. Jadi rutin, itu setiap rutin kita lakukan ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga terus ya, pokoknya. Betul, sama-sama, Chef. Sehat-sehat semuanya. Pokoknya buat kalian semua, meskipun makanan ini kalian gak makan, sorry ya. Tapi kita tes buat ini. Kamu nanti akan menceritakan bagaimana rasanya ini semua. Ini gak sering happy. Lihat-lihat aja ya. Ya, tapi Chef, ini senang banget, finally. Ketemu the super cook. Aduh, terima kasih banyak. Iya dong, ini kayaknya udah lintas generasi, Bapak-Ibu saya excited banget. Saya ketemu Chef pada hari ini. Generasi apa sih? Maaf ya kalau mau nanya ya. Udah millennial sih ya. Kamu masuknya millennial ya? Langsung millennial. Aku baby boomer sih. Walaupun baby boomer, tapi saya baby boomer ya gitu ya. Ini dari semua rentang usia yang bisa menyatukan dunia, korang katanya adalah musik dan makanan. Karena musik dan makanan itu tidak ada batas, tidak ada batas negara, tidak ada batas umur. Karena itu yang menyatukan kita semuanya. Wah ilah. Semangat ya, kita mulainya. Oke, oke, oke. Tanpa perubah panjang-panjang lagi. Aku melihat ini udah senang banget. Kamu nggak perasaan ini mau masak apa? Itu dia. Ini ada ikan, ada singkong, apa hubungannya ikan dan singkong. Nanti akan kita harus tahu. Ini dia. Ini namanya apa? Ini adalah ikan masak paleo. Dia itu dari di mana keluarga ku itu berasal. Kita semua orang Indonesia, tapi memang kita semua memiliki latar belakang dari berbagai macam daerah. Jadi ini walaupun ini disebut sebagai makanan Ambon, tapi ini adalah makanan Indonesia juga pastinya. Yes. Makanan Nusantara. Makanan Nusantara. Dan dari masuk tadi yang udah kecium sama saya sebenarnya asap. Apakah ini ikan di asap dulu? Ini adalah ikan asapnya. Ini bisa langsung dimakan? Bisa. Ini udah mateng. Ini sebenarnya udah mateng. Permisi. Iya, monggo lho. So, ini adalah ikan. Kalau di Manado dikenal sebagai cakarang sembuh. Oh, kini? Hampir masih satu keluarga. Kalau di Maluku, di Ambon, itu disebutnya sebagai ikan asar. Ikan asar. Bukan asap, tapi ikan asar. Ikan asar berarti setelah jam 3 ya? Ya, iya. Kan kalau agasian, ikan juhur. Beda. Iya, iya. Oke, itu permainan milenial itu sih. Walaupun dulu, padahal saya udah main juga sih. Gitu-gitu-an ya. Ternyata tutup. Ternyata tutup. Masih ada. Masih ada. So, aku mau tanya kenapa kita memilih untuk masak ikan masak paleo ini? Oke, jadi ikan masak paleo ini. Nah, ini udah. Aku cuma pakai sarung tangan pas. Kan tadi udah cuci tangan ya. Udah bersih ya. Dan, oke. Seperti biasa. Hap, 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 hap. Paleo, ikan masak paleo itu sebenarnya adalah ikan yang sambil masak kali ya kita ya. Sambil? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kamu bisa nyalakan kompor. Ini juga baru kenalan sama kompor, kita lihat aja nih. Oh, dia tidak nyala. Mesti agak lebih lama? Lama-lama sampai dia nyala. Oh, manis sekali dia nyalanya. Sudah, sudah nyala. Ah, oke. Apinya besar, kecil? Apinya besar aja dulu, kita panasin wajahnya. Kita balik lagi ya. So, ikan masak paleo itu adalah paleo itu artinya lama. Jadi, ikan yang masaknya lama. Sebenarnya masaknya sih nggak terlalu lama. Yang lama adalah ngasepnya. Jadi, kalau di sana, kebetulan saya pernah dulu, ya berkali-kali ya, belak-balik ke Ambon, itu pernah ke tempat pengasapan. Jadi, si nelayannya, si bung siapa itu lupa sama istrinya, si usi. Kalau di sana kan makanya bung dan usi. Kalau di Ambon. Bung dan usi. Usi buat perempuan yang lebih tua gitu. Ya, bung bara. Usi putri. Iya. Enggak, kamu nona. Oh, nona? Nona. Kalau nona masih belum menikah. Masih belum menikah. Kok tahu saya belum menikah? Kamu terlihat nona soalnya. Nona manisih. Jadi, dia itu datang ya. Dari laut, bawa ikan tongkol, masih setengah hidup. Hah? Iya, jadi masih kayak gerak, 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 gerak gitu. Seger banget. Tidupan di depan saya. Di, ya di ini, diolah, dibersihin segala. Kemudian langsung di aset. Sama kayu-kayuan khusus yang ada di situ. Dan itu butuh waktu 6 jam. Jadi, kita tinggal dulu, pergi dulu. Pas balik, dia masakin ini. Aduh, itu rasanya. Aduh, nona putri kamu. Mesti coba itu ke sana. Nah, aduh. Saya masukkan di jadwal setelah ini ya. Kayaknya dari ceritanya aja. Bisa diganti ikan lain enggak? Boleh sih, ya. Pilih ikan pe. Tahu ikan pe yang biasa dijual di? Ikan pe itu ikan asep yang biasa dijual di pasar-pasar. Semua ikan pe ada ikan pare. Enggak terlalu besar dong itu? Enggak, dia agak-agak kecil. Jadi, dia bentuknya kotak-kotak itu. Pokoknya ganti dengan ikan asep lainnya. Enggak punya ikan asep, silahkan pakai ikan yang ada. Nah, pokoknya tekniknya adalah harus digoreng dulu. Kayak dibikin garing dulu. Dan kita akan menggunakan ini. Ini adalah? Ini adalah. Mau di aromanya? Tunggu. Saya tahu ini bawa apa? Tapi pokoknya bawa ini, aku sering pakai untuk pijet. Bukan pakai ini. Waduh. Apa ya? Minyak. Terlupa di kepala aku minyak kemiri. Bukan dong? No. Aduh. Mau aromanya itu manis. Manis sih? Mostly ini lebih ke manis. Apa? Minyak kelapa. Astaga. Jadi selama ini kita makan, enggak tahu isinya apa. Minyak kelapa bikin sendiri? Oke. Kamu pernah bikin minyak kelapa? Gampang banget. Kalau santan tahu cara bikinnya? Tapi sambilkan ya. Kamu tuang kurang lebih 3 sendok makan. Pakai mata saja mengukurnya. Kalau masak itu enaknya pakai mata. Diukurnya pakai mata. Kayak seret, seret, seret gitu. Ya udah sekali aja manis. Satu sendok makan, dua. Kayaknya lebih dari 1 sendok makan. Jadi begini. Enggak apa-apa. Oke. Pokoknya intinya adalah kalau kita masak itu agak salah dikit, agak salah kurang-kurang. Dunia enggak kiamat kok. Tenang aja. Asik belajarnya. Asik nih ya kalau gini. Oke. Oke. Yes. Apinya nyala kah? Ah nyala. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke. So. Monggo. Aku persilahkan. Aduh. Ya. Yang penting ada supervisinya aja ini ya. Jadi ini adalah ikan asar yang mau di... Bukan goreng ini istilahnya ya. Tumis. Mau ditumis supaya ada garing-garingnya sedikit. Sambil kamu menyiapkan itu, aku mau menyiapkan segala macam bumbu dan rempahnya. Ini. Nah. Apa bedanya bumbu dan rempah? Kok disebut dua kali? Sebentar, sambil. Sambil. Itu masuk aja dulu. Masuk semuanya. Oke. Ini kurang lebih setengah kilo ini. Setengah kilo. Setengah kilo dari ikan asar yang udah di kita suir-suir. Catat ibu-ibu. Ya. Kenapa harus di suir-suir? Kenapa nggak langsung satu gelondong gitu? Nah, nanti saya tanya si orang-orang di Ambon yang ngajarin saya. Iya, itu pertanyaan. Waktu itu juga kenapa saya nggak nanya ya waktu itu. Kenapa di suir-suir ya? Saya memang ngikut aja. Tapi pernah sih saya makan di satu tempat di Ambon. Jadi ikannya nggak di suir-suir. Dipotong-potong kotak-kotak gitu. Jadi seperti banyak hidangan Nusantara lainnya. Memang kayak semua itu punya versi masing-masing. Jadi kayak ikan masak paleo itu mungkin juga bisa di suir boleh. Mau dipotong-potong juga boleh gitu loh. Sesukanya aja. Kembali ke tadi pertanyaan kamu bagaimana? Pertanyaan saya adalah tadi menyebut saya akan menyiapkan bumbu dan rempahnya. Demikian kata Chef Barat. Lalu apa bedanya bumbu sama rempah? Saya kira sama aja. Ini bumbu. Bawang merah, cabai, kunyit, jahe. Oke. Ini. Ini apa kamu tau nggak? Ini ujian. Ini pala. Cek. Biji pala. Karena pala itu ada, jadi pala itu adalah buah. Buah. Dagingnya itu yang kemungkinan bisa jadi asinan, manisan pala, segala macem. Kemudian dalamnya ada bijinya. Yang dia dilapis kayak ada yang merah, yang kayak jala. Jala itu adalah bunga pala. Hah, bunganya di situ? Bunga pala. Itu juga dipakai atau kalau di luar negeri disebut sebagai fully. Atau bahasa Inggrisnya maize. Oke. Iya. Oke. Agak sedikit membingungkan, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Di dalam, dibungkusan dari jalanya itu ada bijinya. Tapi bukan itu biji palanya. Biji pala ada di dalamnya lagi. Jadi itu harus dipecahin dulu. Kemudian ada si biji palanya. Jadi kalau kamu nyebut pala, itu semuanya namanya pala. Saat buah-buahnya. Jadi bunga pala, biji pala, buah pala adalah bagian dari si pala. Oke. Yang biasa kita manfaatkan adalah biji palanya. Biji palanya. Yang dulu direbutin sama orang Portugis dan Spanyol. Sudah berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia bagian timur. Untuk mencari apakah ini. Karena memang. Dan ini, oh satu lagi. Ini adalah, kamu tau lah pasti ini ya. Cengkeh. Cengkeh ya. Kalau kita nyebutnya cingkeh. Cingkeh? Kalau orang mana nyebutnya cingkeh. Ini juga waktu itu juga diperebutkan. Nah kenapa ini dulu menjadi satu hal yang diributkan dulu. Zaman dulu. Karena ini digunakan sebagai pengawet antara lain. Jadi kan waktu diawetin daging protein, ayam kek, daging sapi dan sebagainya. Itu diawetkan kan dengan garam. Nah supaya ada aroma wanginya, supaya ada ininya, apa namanya. Satu rasa lagi, maka digunakanlah ini. Nah ini juga adalah rempah. Ini pasti kamu tau apa ini. Aku dapet bocoran tadi. Nembalkan tadi saya merica. Tapi nyebutnya sebenarnya ini adalah lada. Lada apa? Ini adalah lada muntok dari Bangka. Ini adalah salah satu lada terbaik di Indonesia. Nah, kita masak makanan dari Maluku dari Ambon ini. Tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menggunakan rempah-rempah dari berbagai tempat di Indonesia. Kenapa makanan Maluku? Ini adalah juga warisan makanan Nusantara. Jadi menurut aku sih secara pribadi, kita gak usah yang, oh ini makanan dari tempat kuno. Ini semuanya makanan Indonesia. Nusantara. Nusantara. Jadi yang mana, yang rempah mana, yang bumbu? Ini adalah rempah. Rempah itu lebih aromatik. Ada rasa dan juga aromatik. Itu adalah bumbu. Kunyit bukan rempah. Bukan, bumbu. Bumbu, bumbu. Menarik ini. Mulai kesel. Sudah mulai. Tuh, lihat. Sampai serendet nih, saya kesel nih kan. Oke, so. Makanan Indonesia Timur itu hanya menggunakan bawang merah. Aslinya. Sebenarnya makanan yang disebut sebagai kuliner tropis Nusantara, itu tidak mengenal bawang putih. Bawang putih itu sebenarnya adalah bawaan dari negeri Tiongkok. Oh, negeri bambu. Nah, negeri bambu sebenarnya. Ibu saya semua masakan, bukannya kalau saya nanya, pakai, kasih ini aja, bawang putih aja putri gitu. Kayaknya karena ibu saya tahu saya rempah masaknya sih. Itu sudah masuk sebagai bagian dari bumbu Indonesia. Tidak apa-apa. Tapi aslinya sebenarnya, bumbu itu tidak ada di dalam kuliner kita. Makanya kayak di Bali, Bali itu tidak ada juga yang pakai bawang putih. Menado juga seperti di Ambon juga tidak pakai bawang putih. Nah, karena tidak ada bawang putih, lihat nih banyak banget bawang merahnya. Biar nendang. Ada pala masuk. Hati-hati di pala nih. Lu masuk situ dulu. Ada informasi menarik tentang pala. Pada saat tadi saya ngobrol dengan Chef Barra sebelumnya, bahwa pala juga sering digunakan sebagai obat insomnia. Betul sekali. Tapi takarannya harus benar. Kalau tidak, nanti tidurnya... Kelamaan, terlalu lama... Tidak bangun-bangun. Tidak bangun-bangun. Jadi bahaya juga ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Kalau mau gampang banget tinggal menyeduh biji pala, diparut kurang lebih seperempat aja. Disusu hangat, diamkan. Terus kita minum. Coba setengah jam bisa dicoba. Tapi ya udah dicoba setengah jam. Cuma seperempat maksudnya. Seperempat aja. Yes. Aduh, ini oke banget nih. Mungkin itulah alasannya kenapa rempah nusantara juga jadi komoditi yang sangat penting. Karena selain bisa jadi bumbu, rempah, jadi bahan untuk masak. Daripada salah saya. Bahan untuk masak. Tapi bisa juga menjadi obat. Bisa menjadi senjata bahkan. Jangan salah. Hati-hati. Zaman dulu di beberapa kawasan Indonesia Timur, ini adalah bentuk uang yang syah. Saking berharganya zaman dulu. Coba masih sampai sekarang ya. Iya, iya. Beli tas, ah gitu kan. Beli tas dong gitu kan. Paling kaya kayaknya petani pala. Iya. Kunyit. Jadi tadi masuk adalah bawang merah. Kemudian cabai merah. Nah kalau cabai di Maluku, di Amu itu beda dengan cabai di sini. Apa beda? Dia pendek-pendek. Dia kayak rawit hijau, tapi warnanya ada yang pink, ada yang merah muda. Eh ya, pink merah muda. Ada yang merah, ada yang agak kekuningan. Dan disebutnya di situ apa? Kalau pergi ke pasar. Chili padi. Chili padi. Nah, aku pernah dengar chili padi. Oh. Bingung kok bahasa Inggris gitu kan. Tapi di situ tidak menyebutnya sebagai cabai, tapi chili padi. Kecil-kecil. Karena kecil-kecil. Dan chili. Nah, jujur aku juga kurang tahu kenapa disebutnya chili padi. Chili padi, lucu juga ya. Jahe. Jahe adalah satu rempah yang banyak digunakan. Maaf, bumbu kan ketuker-tuker juga. Saya aman, saya tenang berarti. Bumbu. Jahe adalah bumbu yang pasti banyak digunakan di kawasan Indonesia Timur. Ini karena dia ini kan, jahe itu sama ikan cocok. Dia bantu untuk menghilangkan aroma-aroma yang Amis. Ya, amis yang kurang sedap gitu. Itu bisa membantu. Oke. Berarti tadi sekali lagi untuk menegaskan ya, yang disebut rempah biasanya lebih aromatik. Ya, kayu manis. Oke. Cengkeh, biji pala, kapulaga, jinten ketumbar. Itu adalah rempah semuanya. Ini ngomongin ketumbar, saya suka ketukan sama merica. Merica. Karena dua-duanya bulat. Ini kamu tahu dong apa? Kayak Almon, bukan dong. Kenari. Ya, kacang kenari. Nah, kalau di sini di Ambon, kenari itu adalah pengganti dari kemiri. Oh. Ya. Kita di situ tidak pakai kemiri, tapi kita pakai kenari di sana. Jadi dia ini memiliki satu khasiat. Khasiat? Maksudnya kegurangannya adalah untuk mengentalkan, kan kemiri selain untuk aroma juga, untuk mengentalkan kuah-kuah. Nah, ini. Oh, gitu. Ini pakai kurang lebih satu genggam. Ini sudah ya? Kelihatannya sudah nih, sudah kering-kering. Sudah? Oke. Boleh dimatikan? Boleh dimatikan. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Aku membiarkan si mbak yang bekerja. Silahkan ya mbak. Sudah kegagam. Ini pakai ini ya? Aslinya sih, musinya pakai cobek. Maaf ya. Saya adalah chef yang agak males soalnya. Jadi, yaudahlah. Soalnya kalau kita pakai cobek akan lama. Terus nanti anak-anak muda pada males bikinnya. Karena ngulek ya kelamaan. Saya mau disclaimer dulu dong. Oh, disclaimer. Ini pertama kali saya pegang alat ini nih. Serius? Serius. Hand blender? Iya. Wow. Biasanya blender yang biasa gitu. Yang bulat, betul. Ini lebih praktis. Ini lebih praktis. Tapi kalau misalnya kita mau pakai hand blender, itu harus dikasih air dulu. Airnya sebenarnya ada berfungsi ganda. Pertama, dia mempermudah untuk menghancurkan bumbu dan rempah yang ada di sini. Bumbu, maaf. Rempah belum masuk. Bukan. Ketuk-ketuk. Seru nih. Saya suka. Chef juga manusia, saudara-saudara. Bumbu. Jadi, bumbunya supaya nggak gampang rusak, harus pakai air supaya dia lebih gampang. Tapi dia juga berguna. Waktu ditumis nanti jadi nggak cepat gosong. Air itu adalah... Oh, gitu ya. Silahkan. Masuk. Ini nggak apa-apa. Langsung aja gini ya. Terus kamu tekan. Yang bawah. Oh, yang keras langsung nih. Aku... Saya heran kenapa ada episode ini. You go. Ini? Ya. Sambil naik turun, puter. Naik turun, puter. Wow, ini bahkan potongan kasar juga bisa ya. Bisa. Oh, bener. Ini lebih menyenangkan daripada blender yang tinggal ditaruh aja. Menurut kamu airnya cukup? Perlu ditambah? Kayaknya untuk saat ini cukup dulu. Cukup dulu, oke. Wah, oke. Baiklah. Ini harus sampai halus banget. Sampai halus, iya. Oke. Nah, kalau pakai cobek atau pakai lumpang, lama. Karena cita-citaku tuh sekarang antaranya adalah mencoba generasi muda yang sekarang tetap mau masak makanan Indonesia. Ya, walaupun yang simpel. Nah, dan menurut saya kita harus ngikutin teknologi lah istilahnya. Kita ngikutin zaman. Kalau ibu saya tahu, ngomel. Kamu kalau masih masak nggak pakai cobek. Oke, mam. Fine. Gitu lah. Jadi Chef Barak turun-temurun yang memang suka masak. Iya, kalau di keluarga menado kan memang wajib dia masak. Saya curiga maharnya sebenarnya masakan. Oke, apakah sudah belum ya? Kayaknya airnya boleh dikit lagi. Oh, ini tambah lagi airnya. Oke. Oke. Nah, aku kasih contohnya ya. Jadi gini. Biar cepat. Bil. Dengan penuh percaya diri ini. Oh, ngono tau. Kayak ngulek gitu kan. Ngulek tapi. Tapi kayak gini. Aku takut rusak. Oke, baik-baik. Mari, mari, mari. Kok bisa nggak nyiprat-nyiprat kalau dirimu Chef? Emang kamu nyiprat-nyiprat tadi? Nyiprat tadi. Kok ada yang belum kena? Nah. Oh, begitu. Cakep kan? Cakep banget. Nah, abis dari sini silahkan beli. Ada kok dijual di mana-mana. Online juga ada. Dari seluruh proses masak, saya tuh paling pinter makan ya Chef. Bagian proses akhirnya ya? Proses akhirnya. Iya, akhirnya. Penting loh itu. Apakah sudah halus? Kelihatannya dikit lagi. Tambah air sedikit lagi aja. Dia sampai bener-bener. Uh, suaranya sih udah kayak. Praktis kan? Praktis banget ya. Kalau begini kamu mau doang masak? Mau. Sekarang jujur. Aku akan pertanyaan dengan jujur. Sebagai seorang dari generasi milenial. Dan pertanyaan dari seorang baby boomer. Kamu kalau disuruh ngulek, masak mau nggak? Jujur. Ngulek bener-bener dari awal ngulek. Iya. Mau tapi kayak tapi. Ada tapi. Ada tapi. Ngitung waktunya masih kayak. Iya. Kalau sekarang aku kayaknya nggak deh. Nggak dulu deh. Nggak dulu sampai besok 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 aja sih. Nah. Nggak masak-masak ya. Jadi ini adalah sesuatu alternatif yang. Iya. Iya kan? Ini enlightening ya. Walaupun memasak dengan, mengolah makanan dengan cobek itu nanti aku kasih tau. Ada tipsnya lagi. Bukan tips tapi ada satu cerita ilmiah yang menarik tentang cobek. Nanti tapi. Oke. Saya anaknya mudah terpengaruh sama data ya. Jadi kalau nanti ada fakta yang menarik kayaknya saya pakai cobek ya di sini. Oke. Ini udah. Udah cukup. Yay. Oke. Sekarang kamu coba aku cek. Lulus ya? Lulus nggak? Lulus banget. Fine. Sekarang kamu bisa tukeran nggak? Wajan yang kanan ke kiri, wajan yang kiri ke kanan. Bisa. Aduh. Berat juga ya wajan segini. Oke tutupnya. Lulus nggak masih dihalusin. Being very nice. Very nice. Very kind person ya. Wang-wang tua gitu ya orang tua tuh kayaknya. Oke oke. Supaya encouraging ya. Oke oke kok. Oke oke gitu ya. Oke kamu bisa nyalain lagi kompornya. Yes. Oke oke. Oh kita numis ini? Sekarang kita menumis ya. Itu bisa diangkat aja. Sekali lagi minyak kelapanya kita... Mbak. Udah lebih pede nih uangnya. Iya. Kasih tinggal sendok makan lagi. Kayaknya kalau saya jadi sendok nasi ini banyak banget. Cukup nih cukup cukup. Oke. Oke. Ini pakai sutil yang sama nggak apa-apa? Pakai yang sama aja nggak apa-apa. Oke. Panasin dulu. Kita tunggu dulu. Di sini udah disiapkan. Serai. Yes. Kayu manis. Saya tahu ini bukan daun kemangi. Ini daun apa ya? Salam. Kamu remas sedikit terus boleh di aromanya dihirup. Wangi amat? Iya. Nggak tahu. Ini di semua masakan Indonesia ada. Kayaknya aku aja yang tahu. Nyo makan aja. Kursus ya. Kursus bernama saya. Bara basic. Daun. Jeruk. Ini daun jeruk? Iya. Kok dia? Iya, iya. Semua orang tahu ini daun jeruk ya guys ya? Kayaknya cuma saya yang nggak tahu. Maaf ya. Ini tahu dong. Langi pandan. Daun pandan ya. Ada yang diruan anam kalau ini. Dan ini di ikan masak paleo itu harus pakai daun pandan. Itu yang bikin dia unik juga. Biasanya. Dan untuk semua daun-daun itu harus diremes dulu. Kenapa sih? Ini pertanyaan saya. Kenapa harus diikat? Karena aromanya keluar. Kayak mengeluarkan si essential oil-nya. Itulah istilah bahasa minyak-minyak asirinya. Minyak asirinya dari ini. Begitu juga dengan ini. Dengan si daun jeruknya. Silahkan ditulis. Dituang semua aja nih, Cep? Dituang semuanya. Oke. Wah. Maaf. Oke. Tetangga-tetangga tidak terjadi apa-apa di sini. Ini bagus buat para istri yang lagi stress karena suami pulangnya malam terus. Which is tidak ada alasan karena sekarang is work from home. Hahaha. Ini peluapan emosi ya. Katarsis. Sekali lagi ini dimemarkan istilahnya. Memang memar sih kalau digituin. Untuk mengeluarkan aroma dari daun serehnya. Untuk pindah. Ini memang. Oke. Kutambahkan ya. Sereh biasanya saya pakai di minuman. Oh iya? Nah. Nanti ada. Tenang aja. Apakah ini kuis untuk segmen berikutnya? Minuman apa yang menggunakan sereh? Sebutkan tiga minuman yang menggunakan sereh. Hadiahnya ada dari panitia. Ini adalah daun jeruk tadi kita remas. Ya gimana gak wangi banget ini bumbunya. Bumbu betul? Bumbu. 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 Ini adalah daun pandan ya. Daun pandan. Masih ada daun jeruknya lagi. Chef ada ini gak sih preferable kalau pakai. Misalkan bumbu harus pakai wajan yang seperti apa. Ini main course pakai wajan yang gimana. Kalau menurut aku sih pada intinya. Asal kita punya satu wajannya. Ya kalau di inti sih disebutnya wok ya. Itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya wok. Tapi wajan yang kayak kuali. Kayak kualinya yang kalau di orang Indonesia kan ada. Asal kita punya itu satu. Sebenarnya mau masak apa aja. Mulai dari tumisan seperti ini. Rendang yang berkuah. Satu aja udah cukup. Punya di rumah. Berarti saya aman. Di rumah saya cuma ada wajan, panci, dan teko. Di tempat saya. Karena lagi tinggal sendiri. Oh oke. Cukup ya. Kayaknya itu bisa buat masak yang lain ya. Oke. Iya sekarang kan kita suka. Kadang-kadang merasa gak bisa masak. Kalau gak punya peralatannya. Enggak, gak perlu. Rasanya harus festive, harus apa. Ternyata enggak. Seorang Saif Barat sudah mengatakan. Selama kita punya wajan. Semuanya bisa. Semua bisa. Udah mulai harum kah? Udah banget. Harumnya ini untuk kita menumis. Untuk menghilangkan rasa langu. Langu itu bahasa Jawa. Yang artinya rasa mentahnya. Rasa kan bumbu dan... Bukan rempah. Tapi kalau bumbu-bumbu. Bawang, kunyit, jahe. Itu kan kalau gak dimasak. Dia ada rasa langu. Gimana cara menjelaskan langu? Itu bahasa-bahasa lokal yang tidak tergantikan. Tapi cukup ekspresif. Sudah melewangi? Wah, udah. Udah banget buat saya ini. Kita kasih air. Airnya tadi 1 liter ini. Ini kurang lebih 1 liter. Oke. Kalau kayak berasa kurang bisa ditambah. Sekarang masuk si rempah. Kayu manis. Kayu manis. Kamu boleh masukkan kurang lebih 5 sampai 7. Nah, aku kalau masak itu biasanya semuanya ganjil. 5, 7, bawangnya 9, 11, 15. Kenapa begitu? Gak tahu. Udah kebiasaan aja dari ajaran ibu-ibu kita zaman dulu. Betul, betul, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurangin 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Boleh. 7 juga boleh. Pada intinya gini kalau masak ya. Saat kita menggunakan rempah, bumbu, dan sebagainya. Terutama buat si rempahnya. Kalau kita merasa, aku suka yang kayu manisnya berasa, yaudah tambahin aja. Aku lebih suka kalau biji palanya berasa, yaudah lebihin aja. Karena pada akhirnya lidah adalah masalah pribadi. Gak ada orang yang bisa bilang tuh. Yang ini enak gak? Is masalah suka atau gak suka? Bukan enak atau gak enak. Wow. Ya kan? Oke. Kamu mau memarut tapi hati-hati. Jangan sampai ini tajam banget. Jadi kalau kita perlu kurang lebih setengah dari si biji pala ini. Let's see what I can do. Yes. Oke. Setengah. Apinya besar kan ya? Bentar. Apinya besar aja. Karena kita mau dia mendidih dulu. Oke. Emang agak mengerikan ya. Pelan-pelan. Nanti kalau terlalu lama diambil alihkan ya? Iya, monggo. Dan sambil kamu memarut, aku akan menumbuk si lada muntok. Sebenarnya aslinya itu tidak pakai lada. Oh. Untuk si ikan masak palio. Tapi, seperti tadi saya bilang. Aku itu suka banget rasa dari merica di setiap masakan. Oh, oke. Tapi memang after taste-nya beda sih. Beda. Kalau ada ini. Ini siap-siap. Kalau di ini, nanti lagi akan ada bersin-bersin nih biasanya. Dan merica itu sebenarnya paling bagus, bulat, ditumbuk, baru langsung dipakai. Karena? Aromanya lebih tajam daripada yang udah halus dijual di botol. Tapi nggak apa-apa. It's okay kalau mau pakai yang udah. Saya memang iya sih. Kalau rasa itu ternyata juga terpengaruh sekali dengan penciuman. Oh, iya memang? Iya. Berapa persen kan sebenarnya makanan itu penciuman. Bukan dari rasa. Yes. So, ini adalah salah satu rempah Indonesia. Merica yang hampir wajib sih ya. Dimana-mana kita kan selalu garam merica, garam merica ya kan. Kenapa pilihnya lada muntok ini? Karena lada muntok ini adalah salah satu lada yang oleh pemerintah selagi mau dinaikkan pamornya. Ah, dari mana asalnya? Nah, dari muntok di Pulau Bangka. Pulau Bangka? Yes. Wow, susah nggak nyarinya kalau di Jakarta? Nanti mungkin kita bikin satu episode tentang rempah-rempah yang ada istilahnya sih. Indikasi geografis. Tapi itu cerita panjang nanti aja. Atau silahkan kalau mau di Google. Apakah itu rempah-rempah indikasi geografis? Keluar kok nanti di Google lada. Oke. Pala sudah masuk. Masuk. Sudah mulai mendidih. Kita pakai santan. Cara santannya tadi santan harus masuk ketika sudah mendidih ya? Sebenarnya sih sebelum mendidih. Pas sebelum mendidih. Oke. Nah, kenapa? Nah, ini saya ini dulu deh. Ada pengakuan dulu. Ini adalah santan yang pakai gunting. Oh, santan kemasan maksudnya. Nah, kalau ibu saya tahu saya pakai santan, pakai gunting, saya diomelin lagi. Tidak boleh kamu itu santan itu harus parut. Oke, 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 oke. Santan, jangan nonton ya. Kalau perlu manjat pilih kelapanya sendiri. Waduh, itu dia. Oke. Ini harus diaduk terus ya. Kemudian, kita ada... Nah, aromanya mungkin kamu mau icip sedikit. Boleh dong. Kayaknya ini gula merah. Gula merah, tapi beda. Dari warnanya aja itu lebih gelap. Ini adalah gula merah Saparwa. Saparwa adalah pulau di... Jadi, ada pulau Ambon. Kemudian ada pulau Haruku dan pulau Saparwa. Saparwa itu pulau di jajaran kepulauan Ambon itu. Dan ini adalah terbuat dari aren. Yang kemudian prosesnya dimasak dengan kulit manggis. Ya, mau nyanyi tapi. Ya, itu. Ya, itu. Yang ada kabar gembira itu kan. Kabar gembira itu kan sekarang-sekarang ini. Tapi kalau di sana, di Ambon, kabar gembira itu udah ratusan tahun yang lalu. Kulit manggis itu. Jadi, kalau di sana, orang kayak gak enak badan, darah tinggi, mereka ambil satu sendok makan, diseduh dengan air panas, diminum. Satu sendok makan apa? Satu sendok makan gula merah ini, pakai air panas, diminum. Kenapa? Ya, karena ada kulit manggisnya yang ada kabar gembira zaman sekarang. Kabar gembira kita udah dari zaman dulu. Wah, asik banget ini. Iya, rasanya ada asem-asemnya kan? Iya, iya. Kayak ada asem-asemnya. Itu sebenarnya kulit manggis digunakan untuk proses fermentasinya dan sebagai pengawet alami. Oh, gitu. Iya. Ini saya biasanya suka makan kalau naik gunung. Oh. Jadi sambil kita lapar. Sebagai energi ya? Sebagai energi. Ah, iya, iya. Tapi bukan ini, bukan Saparwa. Ini memang menarik sih. Rasanya jadi enggak, kalau orang judul enggak nyetak manisnya. Ah, iya. Nah, kalau orang judul enggak, giung gitu kan. Giung. Giung. Garam. Oke. Oke. Nah, garam yang digunakan ini pun adalah garam laut dari, ini dari Amed apa dari? Pantai apa ini? Javara Bali, artisan salt Amed. Ah, dari Pantai Amed di Bali. Amed. Dari Pantai Amed, ya. Sekarang kamu, kalau aku tanya, apa bedanya garam laut dan garam meja? Yang saya tahu, kalau garam laut masih datangnya betul-betulnya bongkahan-bongkahan, kasar. Asin. Iya, semuanya asin. Semuanya asin. Iya, tahunya cuma itu bedanya. Apalagi. Garam laut itu dari laut. Garam laut itu memang adalah garam yang diproses dari air laut, terutama buih-buihnya. Kemudian dikering-keringkan dan akhirnya di fermentasi menjadi kristal-kristal. Dan ini kalau kamu pergi ke, kamu kan suka berpetualangan tuh, mampir deh. Itu dari peralatannya masih pakai, apa, kayu, apa, tangkai, batang, pohon kelapa. Prosesnya tuh masih sangat tradisional banget. Oke banget ini kalau ada kesempatan untuk ke Pantai Amed ke sana. Pantai Amed. Garam meja adalah garam hasil galian tanah. Tanah kita isinya banyak mineralnya. Antara lain adalah garam. Oh, jadi yang meja tuh bukan dari laut? Bukan, adalah hasil galian. Kan dulu bumi kita ratusan, jutaan, miliar tanah yang tau kan ketutup air. Iya. Nah. Ini bagian dari mineral. Dari mineral. Oke, mineral yang ada di tanah. Garam meja. Oke, karena ini agak banyak kita boleh. Dua sendok teh. Nah, ini juga satu saya. Saya itu nggak tahu kenapa. Kalau masak manis, saya pasti kasih garam dikit. Kalau saya masak gurih, saya pasti kasih gula putih dikit. Walaupun tadi udah pakai gula merah saparua. Nggak tahu kenapa. Itu adalah satu kebiasaan yang udah gitu. Karena itu untuk sebagai ini, untuk bikin rasa tuh lebih gurih. Adalah bermain antara garam dan gula. Dan manis. Manis dan asin. Ini ritualnya Chef Baru. Iya, itu ritualku bener. Jadi kalau bikin kue, garam masuk. Setuju coba, kan kopi kadang-kadang saya tambahin garam sedikit. Nah. Karena memang gula sebenarnya sama. Kalau kita makan pedas, dikasih gula, makin pedas jadinya. Ya, bener. Memang menguatkan rasa, kan? Iya, bener. Tau dikit. Sudah mendidih? Sudah mendidih banget. Silahkan ikannya masuk. Ikan asar yang tadi kamu sudah. Ikan asar. Ikan asarnya kamu masukkan, cemplungin aja semuanya. Wow. Semuanya nih. Masukkan semuanya. Oke. Nah, kemudian ini sekarang yang terakhir-terakhirnya nih. Ya, itu adalah segala macam yang arahnya rasa yang asem-asem. Kita ada tomat hijau. Tomat hijau. Tomat hijau itu kan rasanya masajal. Tomat ini dari mana juga enggak? Saya curiga nih. Enggak. Dari pulau-pulau ini. Dari pasar modern di Bintaro. Baiklah. Saya tuh lumayan senang makanin tomat. Jadi kalau misalkan ya di Sotobutawi ada tomatnya gitu. Itu keluarga udah buat mau tomat mau. Sama, aku juga doang banget tomat. Nah, ini ada cerita menarik nih. Jadi, waktu itu aku pernah launching buku juga di Frankfurt, di Jerman. Di Frankfurt Book Fair. Kebetulan diminta masak juga di dapurnya. Dapurnya si tempat pameran itu. Kita harus menyiapin makanan buat ada tamu-tamu gitu ya. Oke. Nah, dia bercerita. Kan aku bawa nih tomat hijau ya. Terus dia bilang tomat hijau itu kalau di Jerman, itu kalau kamu ketahuan makan tomat hijau secara mentah, kamu bisa dilangkep. Gimana? Karena ternyata ada ininya, ada kayak racun yang bisa bikin sakit perut atau apa gitu. Oke. Iya, tomat hijau itu ternyata ada zat-zat di dalamnya yang... Polisinya perhatian sekali ya. Ini ada orang yang makan tomat hijau. Supaya kamu sakit perut. Sudah mendidih, Bu. Oke, ini ada juga blimbing bulu yang sudah di iris-iris. Aku akan... Aku udah ngangkat ini aja. Mau pakai ini juga, ngariknya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa sih. Oke. Segar sekali ini. Kemudian... Nah ini. Kamu suka pedas? Suka. Hah? Kan itu kan ungkul. Aduh, ini udah cantik sekali. Oh, belum selesai. Kita kasih kemangi dulu di awal. Ini supaya aroma kemanginya nyatu dengan kuahnya. Sisanya adalah pas kita menyuguhkan. Di Indonesia Timur tuh kemangi tuh... Wah, ini banget. Ini ada hari tanpa kemangi. Bener-bener tuh. Kemangi tuh udah ngasih hatinya gak sih? Banyak katanya. Iya. Salah satu sih katanya untuk mengharumkan badan. Oh. Bau badan di tangan ya kemanginya. Ya, katanya bisa gitu juga. Kemudian... Baiklah. Ini saya kira orange juice. Bukan. Ini adalah perasaan dari... Kalau di Benado disebutnya adalah lemon cuy. Orang banyak terkenalnya lemon cuy. Lemon cuy adalah yang ini. Aduh, paling susah bedain. Jeruk kunci, jeruk lemon. Dia jadi... Oh, ini yang poros yang ada di tengahnya. Warnanya kayak jeruk. Tapi rasanya kayak nipis. Dan bijinya besar-besar. Jadi terlihat manis. Tapi ternyata asam. Ternyata asam dia. Kalau di Ambon dinamakan disebutnya sebagai lemon cina. Mungkin adalah buah lemon yang datang dari daratan cina. Gitu kali ya. Kalau di Pekanbaru ini disebutnya sebagai jeruk sambal. Oh, iya. Kalau di Sumatra ada jeruk kasturi, jeruk kunci disebutnya. Macem-macem. Jadi sebenarnya di setiap bagian di Indonesia itu punya istilah masing-masing. Tapi sebenarnya podowai. Sama aja. Kurang lebih. Kamu doyan asam. Kalau aku pribadi memang doyan yang lebih asam. Aku doyan asam. Kayaknya aku semua doyan. Nah, semua doyan. Kamu berarti kasih dua dulu aja. Dua sendok. Dua sendok ini? Nah, dua sendok itu kamu kasih. Dicampur. Sudah sih pada prinsipnya. Kita cek semuanya. Sudah. Ini kayak magic potion ya. Begini betulnya ya. Iya, bener loh. Nah, sekarang monggo Mbak E. Kamu mengicip. Mulai dicoba. Kamu mengicip, terus nanti kita tinggal atur. Sekali lagi seperti tadi saya bilang, kalau masak atur aja sendiri. Kalau lebih suka manis, tambahin gulanya atau gula merahnya. Lebih suka asin, tambahin asinnya. Oke. Sah. Oke. Aku pinjem sendok itu juga sendok besarnya. Coba dulu. Oke. Oh enggak. Kiran apa? Wow. Jeng, 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 jeng. Enggak mudah. Enak. Asamnya cukup enggak? Cukup. Asamnya cukup. Asinnya? Asinnya cukup. Pedasnya cukup. Jadi kayaknya jangan ditambahin apa-apa lagi deh. Oke, fine. Udah. Sudah jadi? Jadi sekarang kita tinggal pindahkan. Pindahkan. Oke. Sampai lu pindahkan. Chef, kan kalau di daerah timur saya taunya ikan kuah kuning awalnya. Betul. Begitu dibilang ada ikan, masak, Pak Leo. Ini sesuatu yang baru buat saya. Kalau Chef Barat sendiri memandang masakan ini sebagai sebuah ikan. ikan kuliner di Ambon. Sangat. Ini sebenarnya masih keluarga dari ikan kuah kuning. Oh, oke. Hanya kalau ikan kuah kuning itu dia enggak pakai santan. Dia lebih bening. Iya. Nah, ini adalah yang masak paleonya ini adalah versi yang pakai santannya. Jadi ini memang bisa disebut sebagai salah satu hidangan dari Ambon, Maluku. Nah, saya suka nih ada. Tambah lagi perbendaharaan. Masakan Indonesia kayak rempah. Yang saya tahu. Aduh, menikmat banget. Di dalam sini aja berarti kita udah lihat ada berapa macam rempah. Coba tadi ya. Rempah ya, rempah. Saya menghitung rempah dengan baik ya. Ada satu, dua, tiga ada di sini. Kita punya lada, punya pala, punya cengkeh. Kemudian kayu manis, ada empat. Kemudian rempah yang ternyata adalah bumbu. Yang selama ini saya tahunya rempah. Bumbu tadi ada jahe, ada kunyit. Dan yang paling dasar? Bawang merah. Bawang merah. Cabai. Cabai? Cabai masuk di bagian gue. Cabai kelihatan banget sih cabainya. Warnanya udah warna begitu. Ini hitungannya, cabai apa namanya? Yang cabai rawit? Cabai, ya. Kalau yang merah-merah kecil tadi, cabai rawit. Bedanya apa, cabai yang tadi sama cabai yang ini? Yang kita... Yang tadi adalah cabai merah, jadi cabai merah keriting. Oh, iya, iya, iya. Cabai merah keriting. Dipotong-potong dan di blender tadi. Yes. Nanti kita akan menyantapnya dengan kasbi. Cingkong. Cingkong. Orang Ambon bilangnya kasbi. Wow, aduh. Tuh, nggak terasa sambil ngobrol kelihatannya satu menu sudah siap untuk disantap. Untuk itu, kita sambil menahan iman ya. Menahan iman. Udah, iman harus kuat, harus kuat, harus kuat. Ini pengen mendahului. Tapi kita masih punya sajian yang lain lagi, yang kaya dengan rempah. Kita akan lanjut ke... Nah, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Apa sih? Sebenarnya dibikinnya gampang, hanya saja yang satu mungkin butuh sedikit lebih lama karena prosesnya lebih kuat. Boleh nggak kita ngobrol tapi sambil ngeliat sini? Saya takut kalau ini terdekat. Kalau cobek itu kan ada cobek yang batu, ada cobek yang kayu. Nah, cobek itu baiknya terbuat dari batu. Jadi kenapakah itu demikian? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.